PEMPROF DKI Jakarta Pemeriksaan akan menyiapkan subsidi tahun depan, sehingga perubahan akan terjadi lebih cepat. Hal tersebutlah disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai melakukan pertemuan dengan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Mengenai itu, Pejabat Gubernur DKI Heru pun merespon dengan mengatakan akan menindak lanjut di usulan tersebut. Menurutnya, percepatan penyediaan SPKLU bisa dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Selain membahas stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Jakarta, dibahas pula penyediaan parkir di lokasi-lokasi strategis. Lebih lanjut, Heru juga membahas proyek LRT Jabodetabek dan MRT Jakarta yang menjadi perhatian dan akan disinkronisasi terkait pembiayaan dalam APBD 2023 mendatang. Selanjutnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi juga meminta agar izin terbaru pembangunan gedung di ibu kota menyertakan kewajiban menyediakan fasilitas SPKLU. Heru kemudian memerintahkan asisten pembangunan lingkungan hidup, SEDA DKI Asbang LH untuk mempermudah perizinan pembangunan SPKLU di gedung Pemda maupun swasta. Dengan demikian, ia mengharapkan pemerintah bisa melakukan efisiensi karena tidak perlu menggelontarkan dana lebih besar dari APBD untuk menghadirkan infrastruktur SPKLU tersebut karena sudah ada dukungan dari swasta. Dan dengan ini, masyarakat jadi lebih mudah mendapatkan akses untuk mengisi daya kendaraan listriknya. Sedangkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang mengkaji pembangunan SPKLU di dua terminal ibu kota secara bertahap yakni di terminal Gerokol dan Pulau Gebang. Ia menargetkan dalam jangka panjang SPKLU dapat terpasang di masing-masing terminal di DKI Jakarta sehingga dapat mengakomodasi khususnya untuk pengisian angkutan umum seperti bus besar dan bus kecil di termina. Tak hanya untuk kendaraan umum SPKLU nantinya juga bisa digunakan untuk kendaraan pribadi berbasis listrik. Sementara itu, diketahui jika PLN UID Jakarta Raya sendiri telah memiliki tiga unit isi ulang dan empat unit SPKLU di unit pelaksana pelayanan pelanggan yakni masing-masing satu unit di Pulungan, Lenteng Agung, Tajung Priok, dan Jati Negara sehingga total ada tujuh unit di bawah perusahaan listrik BUMN tersebut. Terima kasih telah menonton!